Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari Mabal Biologi Pertanyaan kali ini adalah Tempat pematangan dan penyimpanan spermatozoa adalah Pilihan jawabannya ada uretra, fast difference, vesikula seminalis, epididymis, kelenjar, prostat Nah sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari alat reproduksi pada pria beserta dengan fungsinya Alat reproduksi pria itu dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi bagian dalam Pada alat reproduksi bagian luar itu ada dua, yaitu penis dan skrotum Penis ini fungsinya sebagai alat koitus atau persetubuhan Sedangkan skrotum ini fungsinya untuk menjaga temperatur testis pada saat pembentukan sperma Pada alat kelamin bagian dalam itu terdiri dari tubulus seminiferus, epididymis, fast difference, vesikula seminalis, ductus ejaculatoris, dan uretra Nah tubulus seminiferus ini adalah saluran halus di dalam testis sebagai tempat pembentukan sperma Kemudian epididymis adalah tubulus memanjang yang keluar dari fasa eferensia, yaitu keseluruhan tubulus seminiferus Yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma Fast difference adalah tempat penyimpanan sperma yang sudah matang Kemudian vesikula seminalis atau kantong semen adalah tempat bercampurnya sperma dengan sekret-sekret yang dihasilkan pada saluran-saluran alat reproduksi Kemudian ductus ejaculatoris ini adalah saluran pemancaran yang berfungsi menyemprotkan sperma keluar lewat uretra Kemudian uretra sendiri adalah saluran akhir dari alat reproduksi dan terletak di dalam penis Nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan Tempat pematangan dan penyimpanan sperma tozoa adalah seperti yang tadi sudah kita bahas, ini jawabannya adalah epididymis Oke kita lihat dulu opsi jawaban yang lain Uretra, uretra ini adalah saluran akhir dari alat reproduksi laki-laki Kemudian fast difference, fast difference adalah tempat penyimpanan sperma yang sudah matang Kemudian vesikula seminalis atau kantong semen Ini tempat bercampurnya sperma dengan sekret-sekret yang dihasilkan oleh saluran reproduksi Kemudian ada kelenjar prostat Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang mengelilingi uretra dan kantong kemih Dan berfungsi menghasilkan sekret yang mengandung kolesterol, fosfolipid, dan garam Jadi tempat pematangan dan penyimpanan sperma tozoa adalah epididymis Epididymis adalah tubulus memanjang yang keluar dari fase referensia atau keseluruhan tubulus semiliferus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma tozoa Nah itu dia tadi penjelasan mengenai pertanyaan tersebut Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly Tetap semangat belajar May you have a brainly day